Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya sudah sangat melekat dengan sederetan judul film horor yang sudah dipintanginya Tercatat, sudah sebanyak 42 film yang ia bintangi Dimana mayoritas filmnya mengandur unsur mistik di dalamnya Cap legenda perfilman tanah air dan ratu film horor disematkan kepada dirinya Yang hingga kini, namanya terus terukir, mestiraganya telah diada Susana memiliki reputasi sebagai ikon di dunia perfilman Indonesia Bagaimana tidak hanya dengan mendengar namanya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding Terbayang bagaimana seramnya membayangkan muka pucatnya Mata hitam, rambut yang berantakan, serta tatapan yang tajam Membuat kita teringat dengan sosok Susana Dan bagaimana kah kisah hidupnya? Tonton video ini dan selamat datang di channel Bang Bates Illustration Susana Marta Frederica Van Oos Atau lebih populer dengan nama Susana Lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober 1942 Ia mempunyai darah campuran Jerman, Belanda, Manado, dan Jawa Bakat seni mengalir dari orang tuanya Ayahnya seorang pemain sandiwara Sementara ibunya seorang penyanyi Ia pertama kali memulai karir di dunia perfilman Indonesia pada tahun 1950 Pada saat usianya menginjak 8 tahun Ia datang ke Jakarta atas saran seorang sutradara yaitu Usmar Ismail, bapak film Indonesia Untuk mengajaknya menjadi salah satu pemeran di film Darah dan Doa Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1956 Susana yang telah menjadi gadis remaja kembali ke Jakarta Mengikuti audisi untuk menjadi salah satu pemain dalam film Asrama Darah Bungsu dari lima bersaudara ini harus menjalani audisi Sebagai syarat untuk mendapat peran dalam film tersebut Ato Z about film Indonesia Mencatat perasaan takut Susana pada hari audisi Seorang gadis remaja berusia 15 tahun Yang bahkan belum familiar dengan telepon Ia diminta berekting mengangkat sebuah telepon Benda yang jarang ia gunakan Remaja ini pun berkecil hati Dan berpikir bahwa ia tidak akan lolos Namun pikirannya keliru Saat itu, ia memenangkan audisi untuk bermain dalam film Asrama Darah Yang juga disutradarai oleh Husmar Ismail Tim pekerja film menyukai akting Susana Dan memberinya peran sebagai seorang gadis lugu Akting Susana yang bermain sebagai Inayang Lugu Dipuji banyak orang Peran tersebut membuat Susana mendapat penghargaan Sebagai The Best Child Actress Festival Film Asia pada April 1960 Dan pemain harapan Festival Film Indonesia tahun 1960 Pada Festival Film Asia ke-7 di Tokyo Pada tahun yang sama Susana menikah muda Ia baru 18 tahun saat ia menikah Dengan Diki Suprapto pada tahun 1960 Konon, Diki yang juga merupakan seorang aktor Yang sudah dikenalnya sejak SMP di Magelang Pasangan ini dikaruniai dua orang anak Ari Adriano Suprapto dan Kiki Maria Mereka berdua mendirikan perusahaan produksi film Terimurni dan Tidar Jaya Film Sepanjang dekade tahun 1960 sampai tahun 1990 Rumah produksi Diki serta Susana Mampu memproduksi beberapa judul film Yang langsung populer pada masanya Dimana Susana sendiri yang menjadi bintang filmnya Perusahaan ini Berdiri saat industri perfilman di Indonesia Dipenuhi film-film barat Weird and Wonderful Cinema Around the World Tahun 1998 Dalam bab Mystic from Bali Mencatat Bahwa pada pertengahan dekade 60-an Suharto memanfaatkan pendapatan pajak Dari film yang masuk ke Indonesia Pada masa itu Presiden belum berpikir Tentang lembaga sensor Di waktu yang bersamaan Muncul sineas-sineas dalam negeri Yang berkarya dalam tema serupa Dengan film-film barat itu Sepanjang dekade itu Rumah produksi milik Susana Memproduksi beberapa film Di antaranya Bernafas dalam lumpur Beranak dalam kubur Bumi makin panas Napsu gila Susi Tuan tanah kedawong Dan segenggem tanah perbatasan Sebagian film tersebut Ialah perpaduan Antara kisah horror dan romansa Di masa 90-an Film horror yang hadir Identik dengan legenda masyarakat Pedesaan Dengan balutan unsur Kekerasan Dan juga komedi Sosok Susana yang cantik Dan berani terlibat Adegan panas Membuatnya merauh Bahal itu Hingga ia mulai dijuluki Sebagai ratu horror Di Indonesia Film-film tersebut Membawa Susana Kian melambung Dan terkenal di publik Pada masanya Sosok Susana Dalam film Beranak Dalam Kubur Dianggap sebagai tokoh ikonik Pada masa itu Beranak Dalam Kubur Dianggap sebagai film Yang membawa gaya baru Bagi aliran horror di Indonesia Film tersebut Tidak menampilkan Makhluk gaib Atau menampilkan Pemuka agama Sebagai pengusir hantu Sosok yang jadi setan Dalam film tersebut Adalah manusia Beranak Dalam Kubur Yang disutradare Oleh Ali Syahab Merupakan film horror Pertama Susana Saat itu Susana sudah menjadi bintang Dan salah satu aktris Dengan bayaran tertinggi Di Indonesia Untuk film Bernafas Dalam Lumpur Tahun 70 Kabarnya ia mendapat Honor 1 juta rupiah Tapi pada saat Karirnya ada di puncak Justru rumah tangganya Berantakan Dan tertimpa musibah Diki Sang suami Mengaku terpikat Dengan seorang janda muda Di sebuah klub malam Di Jakarta Demi janda itu Yaitu Rahmawati Soekarno Putri Diki meninggalkan Susana Dan kedua anak mereka Ari dan Kiki Hubungan Diki dan Rahma Sempat membuat heboh media Lantaran Diki belum resmi Bercerai dengan Susana Diki saat itu Berumur 33 tahun Sementara Rahmawati Berumur 24 tahun Kepada wartawan Diki berdalih Tak menikah secara sah Dengan Susana Mereka sudah sama-sama dewasa Tau mana yang baik Dan buruk Kata Kuntur Kakak Rahmawati Menanggapi hubungan Adiknya dengan Diki Terguncang oleh Prahara rumah tangganya Susana sempat libur panjang Dari dunia film Sekitar 4 tahun Ia cuti dari industri film Kepada wartawan Benta Buwana Beberapa tahun kemudian Susana menuturkan Bagaimana ia bersama Kedua anaknya Melewati masa-masa gelap itu Ketika kami Dalam kemelu dulu Pikiran kami Sudah tidak karuan Hingga bingung Apa yang harus dilakukan Untuk bisa melewati Semua ini Hingga sang anak tertua Berkata Saya belum Membalas kebaikan mama Ari janji Ari bakal Membahagiakan mama Dan kita Akan bisa Melewati semua ini Tuturnya Kala itu Belum juga pulih Dari luka dan perpisahan Dengan Diki Datang lagi musibah Menimpa Susana Pada Kamis malam 8 September Tahun 77 Ari Adrianus Baru pulang dari pertama Ke rumah teman perempuannya Yaitu Wiwi Pemuda tinggi kurus Berambut gondrong itu Menghadiahkan puisi Kepada Wiwi Seorang pemabuk Berjalan dengan gontai Ia sedang Dilanda duga Tiada kata Tiada sapa Ia mati Tak tersangka Ya Dan malam itu Putra sulung Susana Yang baru 17 tahun itu Tewas oleh beberapa Preman jalanan Ari meninggalkan Susana dan juga adiknya Kiki Maria Padahal Sebelum Ari meninggal Susana sebenarnya Sudah siap menekan Kontrak film lagi Uangnya untuk Menyenangkan kedua Anak saya Kata Susana Ari dikuburkan Di pemakaman Batu tulis Bogor Saat pemakamannya Ayahnya Yaitu Diki Datang bersama Rahmawati Ali Syahaplah Yang akhirnya Bisa merayu Susana Untuk bermain film lagi Setelah 4 tahun Bersembunyi Dengan mengenakan Baju serba hitam Yang kontra sekali Dengan kulit putihnya Susana datang Ke konferensi pers Bersama Nur Afni Octavia Dan Robi Sugara Sudah 4 tahun Dia tidak main film Sejak 1974 Setelah Prahara Dalam rumah tangganya Alma rumah anak Ingin saya Main film lagi Kata Susana Selama libur Main film Kabarnya Sudah 30 kali Ia menolak Tawaran Bermain film Hanya lantaran Teman dekatnya Saudara Ali Syahab Dia mau Main film lagi Dalam film Pulau Cinta Bersama Robi Sugara Film drama ini Lumayan sukses Susana masuk Nominasi pemeran utama Wanita terbaik Dalam festival film Indonesia Pada 1979 Pada dekade 80-an Sedikitnya Susana Membintangi 20 film Yang diantaranya Sundel Bolong Ratu Ilmu Hitam Nyiplorong Santet Ratu Buaya Putih Malam Satu Suruh Dan Malam Jumat Kliwon Sejak saat itu Tawaran film horor Mulai datang Bertubi-tubi Film-film hantu Suka tak suka Tetap disukai Sampai saat ini Susana Juga masuk Nominasi artis terbaik Di festival film Indonesia Lewat film Ratu Ilmu Hitam Disamping itu Pada dekade ini Film yang menjadi sorotan Ialah Nyiplorong Nyiplorong Sebagai salah satu film Yang menandai Dikenalnya Susana di luar negeri Sosoknya sebagai Nyiplorong Menarik perhatian Warga Singapura Hingga film tersebut Turut dipasarkan Hingga ke Italia Dan juga Filipina Pada tahun yang sama Susana menemukan Laki-laki tambatan hatinya Yaitu Cliff Sangrah Susana dan Cliff Menikah pada 1983 Cliff merupakan Lawan main Susana Dalam film Sang Kuryang Saat menikah Dengan Cliff Susana sudah Berumur 41 tahun Sementara Cliff Kurang lebih 23 tahun Lebih muda Setelah bermain Film Sang Kuryang Ia masih bermain Bersama istrinya Dalam 6 film Layar lebar Dan 3 sinetron Usai membintangi Film Ajian Ratu Kidul Pada tahun 1991 Susana pulang Kemagelang Jawa Tengah Dan menyepi Dari hiruk Pikuk industri film Sebenarnya Masih banyak Tawaran untuk Susana bermain film Tapi ia menolak Dan memilih pulang Ke kampung halaman Yaitu di Magelang Untuk mengurus Ibunya Johana Van Osh Yang telah Lanjut usia Pada tahun 90-an Sosok Susana Hanya terlihat Dalam 4 film Sosoknya Perlahan menghilang Dari layar kaca Yang memilih Tinggal di Magelang Bersama pasangan Barunya Cliff Sangra Dan mengisi Waktu luangnya Untuk berkebun Meski telah Tinggal bersama Lebih dari 20 tahun Dengan Cliff Hampir tidak Terdengar kabar Atau gosip miring Sampai akhirnya Di penghujung Tahun 2005 Kabar yang tersebar Justru kisah horror Tentang hidupnya Kabar repoh Dan mengerikan Muncul ke keluarga Susana dan Cliff Cliff Sangra Dilaporkan ke polisi Dengan tuduhan Penganiayaan Terhadap Abrihatso Prihatno Suami Kiki Maria Hingga ia Sempat mendegam Selama 4 bulan Tak hanya itu Tiga asisten Rumah tangga Susana Memberi sebuah Pernyataan Mengejutkan Di pengadilan Yang menyebut Bahwa Cliff Berulang kali Meminta mereka Untuk bersekongkol Membunuh Susana Kabar lain Menyebutkan Bahwa Cliff Melakukan hal tersebut Demi memperoleh Harta warisan Susana Tak berhenti Sampai disitu Dua tahun Usai peristiwa kontroversi Tersebut Susana meninggal dunia Akibat penyakit diabetes Serta komplikasi penyakit lain Tepat dua hari Setelah ia merayakan Ulang tahun yang ke-66 Pada 15 Oktober Tahun 2008 Kematian Susana ini Kembali menimbulkan Masalah di keluarganya Putri Susana curiga Bahwa Cliff Sangra Terkesan menyembunyikan Peristiwa detail Menjelang wafatnya Sang ibu Apalagi pihak keluarga Mengetahui Kepergian Susana Hanya lewat Pihak media Bahkan konon Sang anak Sama sekali Tidak mendapatkan Warisan dari Susana Namun rupanya Kematian Susana Yang dikuburkan Secara diam-diam ini Adalah permintaannya Menurut Bambang Catur Iswanto Penasihat hukum Keluarga Susana Bambang mengatakan Bahwa Susana Telah berwasiat Bahwa ia ingin Meninggal Dengan keadaan tenang Tanpa dipertontonkan Dan juga Diupacarakan Dengan besar Susana sendiri Dimakamkan Di TPU Giriloyo Magelang Ia dimakamkan Satu liang lahat Dengan anaknya Ari Adrianus Dan kakaknya Irene Patrick Van Oos Hingga kini Sosok Susana Tak pernah lekang Dimakan oleh zaman Sosoknya yang ikonik Dengan film horror Di tahun 60an Menjadi ingatan Yang leka Di publik Indonesia Sekian Cerita yang bisa Bang Pat sampaikan Tentang kisah hidup Sang Ratu Horror Di Indonesia Jika ada kritik Saran Dan request Untuk video selanjutnya Bisa teman-teman Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Like dan subscribe Video ini Agar Bang Pat bisa Lebih semangat lagi Dalam membuat video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh